Dalam pelaksanaan vaksin Gotongeroyong di Kaltara khususnya di kota Tarakan, RSUD Tarakan siap membantu penyediaan SDM untuk melakukan vaksinasi kepada perusahaan dan karyawannya. Hal tersebut disampaikan PLT Direktur RSUD Tarakan Dr. Franky Sintoro, usai bertemu deangsung perwakilan Kadin Tarakan yang melakukan koordinasi dan membahas pelaksanaan teknis vaksinasi Gotongeroyong yang diperuntukkan perusahaan dan karyawannya nanti. Lebih lanjut dijelaskan Franky, dirinya sebagai penanggung jawab vaksinator RSUD Tarakan bersama SDM yang ada pada dasarnya siap membantu, karena dengan tujuan yang sama yakni mempercepat realisasi vaksin di masyarakat. Ada pun dirinya mengingatkan, ketika akan melakukan pelaksanaan vaksin Gotongeroyong, vaksin Sinoparm yang digunakan untuk proses vaksinasi diharapkan bisa memastikan tidak melewati tanggal kadaluarsa penggunaannya. Selain itu, mengingatkan agar jumlah vaksin yang ada nantinya dipastikan juga sudah mengakomodir untuk vaksinasi dosis kedua. Ini bertujuan agar vaksin yang diberikan sebelumnya bisa bekerja maksimal. Saya pribadi kebetulan sebagai ketua PIC vaksin untuk RSUD Tarakan dan mereka meminta bantuan. Apakah bisa membantu penyertikan? Saya bilang kami siap saja selama vaksinnya ada dari KD ini, ya kan? Karena jumlah vaksin yang tersedia untuk program Gotongeroyong ini memang belum banyak, berarti harus meminta langsung ke pusat dan mudah-mudahan KD Tarakan juga mendapat jatah. Berapapun yang didapat, kami siap membantu untuk penyertikan vaksin tersebut, yaitu vaksin.